Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya Kuat Ardiansa, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammad Yasoro Sekaligus sebagai Ketua Tim Peneliti di tingkat Fakultas Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengaparkan tentang proposal Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Berdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2021 Proposal yang kami usung dengan judul Evaluasi Implementasi Program Pertukaran Mahasiswa Berdeka Dalam Negeri Berdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pendidikan Muhammad Yasoro Sebagai latar belakang, salah satu program Berdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Program Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perikat kebangsaan antar mahasiswa si Indonesia melalui pembelajaran antar budaya Tujuan lainnya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer atau alih kredit dan perolehan kredit Dengan mengikuti kuliah, baik mata kuliah di dalam maupun di luar program studinya, sebagaimana bagian dari program Merdeka Belajar Program Pertukaran Mahasiswa saat ini merupakan program pertama dalam artian merupakan angkatan pertama sehingga terdapat beberapa persoalan yang terjadi Persoalan tersebut dilihat dari aspek teknologi, aspek keuangan, maupun aspek sosial Maka berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi implementasi pelaksanaan program pertukaran mahasiswa dalam negeri Kegiatan ini penting dan menyesal untuk dilakukan karena akan memiliki signifikansi terhadap kualitas program pendidikan di wilayah Sorong, Papua Barat, dan Indonesia secara umum Tujuan pada penelitian ini adalah meningkatkan jumlah penelitian yang diharapkan bermanfaat bagi kebijakan MBGM dan transformasi pendidikan tinggi Yang kedua, memberikan rekomendasi kebijakan dari tingkat program studi hingga tingkat masional dalam implementasi program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri Serta mempercepat penerapan dan pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi swasta Demikian, paparan proposal bantuan pendanaan program penelitian kebijakan MBGM Dengan jujur evaluasi implementasi program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih